Halo guys, welcome back to my youtube channel, balik lagi bersama aku Nah di video kali ini, sesuai dengan judulnya Aku mau cerita ke kalian tentang pengalaman aku nyepi di Bali ya guys ya Nah cerita itu bener-bener seru dan mungkin kalian yang bakal mau pindah ke Bali Kalian harus tau kalau misalnya kegiatan kita selama nyepi itu ngapain, kayak gitu guys Karena walaupun kita bukan orang Hindu, saat kita berada di Bali Kita harus mengikuti aturan-aturan yang ada guys Oke guys, sebelum aku keceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar kalian gak ketinggalan kalau aku buat video baru Oke Oke guys, aku bakal ceritain ke kalian pengalaman aku nyepi di Bali gitu ya Seorang perantau yang tanpa keluarga harus nyepi gitu ya guys ya Nah guys, jadi untuk nyepi itu bukan cuma hanya orang Hindu ya guys ya Karena kita berada di Bali, kita harus mengikuti aturan yang ada kayak gitu guys Nah jadi selama nyepi itu, kita harus berada di rumah Nah untuk orang Hindu terkhusus gitu mereka ibadah di rumah kayak gitu ya guys ya Jadi gak ada satupun orang yang keluar, listrik juga dipadamin Jadi kayak semuanya itu listrik mati, terus gak ada orang yang keluar Paling kalau misalnya ada yang keluar itu pecalang ya guys ya Pecalang itu dia tugasnya kayak ngamanin tempat-tempat kayak lihat ini orang ada gak yang keluar kayak gitu Nah kalau misalnya kita mau keluar pastikan itu kayak emang darurat banget kayak misalnya kita sakit-sakit banget kayak gitu Ataupun ada ibu-ibu yang mau melahirkan yang harus dibawa ke rumah sakit gitu Pokoknya sesuatu yang bener-bener kayak darurat, darurat banget gitu guys Nah kemarin aku nyepi itu di bulan Maret Nah pas nyepi itu dia berbarengan dengan awal puasa Jadi otomatis pas nyepi itu subuh-subuhnya aku sahur kayak gitu loh guys ya Nah guys jadi ceritanya itu kayak gini Waktu nyepi itu aku berada di Denpasar dan itu aku sendiri gak ada keluarga sama sekali Aku pikir kalau misalnya aku di pos pasti raksa-raksa bakal gak sepi banget Nah temen aku itu ngajakin buat kita rame-rame sewa villa Nah sewa villanya itu berada di Canggu guys Nah pada saat itu kita rame-rame patungan buat sewa di Canggu Nah guys jadi sore-sorenya itu kita pastikan udah belanja Suatu buat bahan baku, buat dimasak, buat dimakan kayak gitu guys Kita pasti bakalan nyetok makanan banyak-banyak Karena kita dalam 24 jam itu kita gak keluar Aku sama temen-temenku udah belanja, udah stok semuanya makanan Guys setelah kita udah selesai belanja Kita langsung bawa belanjaan kita dan barang-barang kita ke villa yang ada di Canggu Nah setelah itu kegiatan sorenya itu kita bakal ngeliat orang-orang ngarak Ogoh-ogoh Nah guys Ogoh-ogoh itu kayak semacam apa ya patung yang bener-bener besar banget Itu dibuat sama orang Bali dan nanti mereka panggul kayak gitu Bentuknya bener-bener keren banget dan bener-bener kayak seru banget gitu Jadi setiap apa ya desa itu dia ngarak, mengelilingi, nanti kita bisa lihat kayak gitu Nah itu biasanya setiap desa itu ada lombanya, siapa yang ogoh-ogohnya yang paling meriah Biasanya bakalan menang kayak gitu Nah bukan cuma ngarak ogoh-ogoh aja sih guys Tapi disitu juga kayak ada yang bawa obor Terus juga mereka ada yang bawa alat musik Pokoknya bener-bener kayak keren banget, keren banget gitu guys Nah itu biasanya nyampe apa ya, nyampe isa aja sih Sampai jam 8 atau 9 Setelah itu orang-orang ada di rumah Tapi guys pas sorenya itu bener-bener kayak apa ya Macet banget, macet banget jalanan Jadi kalian pastikan udah apa ya Gak jauh-jauh dari rumah kayak gitu guys Karena nanti pas udah malam itu beberapa jalan itu bakalan ditutup Kayak gitu guys Sampailah setelah nonton ogoh-ogoh selesai Dan bener-bener meriah banget Biasanya ogoh-ogoh itu ada suatu titik kumpul Kayak biasanya titik kumpulnya dimana, lombaknya dimana Nanti kita nonton dan itu bener-bener keren banget Kayak penduduk lokalnya nonton Terus orang-orang bulenya nonton Terus kita pendatang juga nonton Pokoknya kita ngumpul disitu Buat meramaikan si festival ogoh-ogoh itu Nah setelah itu kita pulang Nah pas pulang itu aku sama temen-temenku makan Nah setelah selesai makan Kita salahnya itu nonton film horror Jadi kita kayak ke bawah suasana kayak gitu Nah jadi guys di vilaku itu Emang apa ya Terpisah gitu Antara dapur, kolam berenang dan juga kamar Nah guys jadi waktu itu masih ada bule yang masak Sampai malam sekitar jam 11an Dan itu kita digedor sama pecalang Kayak pecalang tuh gedor-gedor Dan kita deg-degan banget panik gitu ya guys Karena semuanya udah seti banget kayak gitu Kita panik dan ternyata pecalangnya cuma ngingetin kita Cuma bilang kayak tolong hargain lampunya dimatiin kayak gitu Terus akhirnya pengurus vila itu bilang kayak Oh iya iya pak maaf ya sebentar ini bulenya selesai masaknya dulu Rapi-rapi baru selesai Nah gitu guys kita bener-bener kayak kaget banget Kita takut banget Kita kayak berasa digerebek gitu sama pecalang Padahal mereka baik Cuma ngingetin kita aja kayak gitu loh guys Jadi bule itu emang dia ngetahu kayak gitu loh Nah setelah itu Udah kita masuk ke kamar masing-masing guys Tapi sebelum itu temenku minta Ngetahu kenapa ya Dia minta sama kita buat ke balkon Nah kita ke balkon Kita ke atas rame-rame Dan disitu bener-bener kayak gelap banget sepi Sebenernya saat nyepi itu kita gak boleh keluar sama sekali Tapi salahnya juga temenku Minta kita buat ke balkon Nah saat kita liat ke balkon itu ada pohon bambu guys Sebenernya kayak serem banget Tapi yaudahlah kita langsung masuk ke kamar Nah setelah masuk ke kamar itu Yaudah aku tidur kayak biasa lah Di tempat cewek gitu ya Pas pagi-pagi diceritain Kalau misalnya temenku itu Yang punya indra ke enam itu Dia kesurupan Sumpah Dia tuh kesurupan guys Jadi yang pertama itu Dia kayak meraung kayak gitu Dia meraung Nah setelah itu dia nari-nari balik kayak gitu Nah temenku itu sampai Apa ya Aku merinding sih Kayak dia tuh Ngebangunin temennya satu lagi Jadi kita berlima ya Dia ngebangunin temennya Temenku emang agak-agak bisa gitu Dan dia bilang itu energinya Bener-bener kayak besar banget Besar banget Kalau yang penari itu Dia kayak baik gitu ya guys Akhirnya kayak ada energi besar Yang bener-bener masuk Dia gak mau keluar guys Dia mengaung-ngaung Mau cekar-cakar Akhirnya udah pas mau subuh Baru dia bener-bener keluar Kayak gitu guys Baru bener-bener keluar Aku gak tau salahnya dimana Mungkin gara-gara temenku juga Ngapain gitu Ngide banget Dia ngajakin ke balkon Akhirnya kayaknya tuh Hantunya itu masuk Ke badannya dia Kayak gitu guys Nah setelah itu Kita balik Balik ke rumah Terus abis itu Aku diceritain Kalau misalnya temenku itu Yang kemarin kesurupan Dia itu langsung drop banget Langsung sakit Dan dia dirawat Selama 3 hari Tapi guys Sekarang kondisinya Udah baik-baik aja Kayak gitu Jadi pesanku disini Kita saat Kita jadi pendatang gitu Kita harus Menaati lah Ya guys ya Jangan sampai kalian keluar Sama sekali gitu Karena kita gak tau Apa yang terjadi Dan temen-temenku bilang Kalau misalnya Nyepi itu orang-orang Hindu itu pasti bakal Fokus beribadah Dan untuk apa Dukun gitu Mereka pasti bakal Adu ilmu Dan gak jarang Orang-orang tuh Lihat kalau misalnya Di atas rumah dia Ada kayak bola api Segala macem Kayak gitu guys Karena bener-bener Kayak sakral banget Kayak gitu guys Dan banyak banget juga Dukun yang lagi Adu ilmu gitu guys Nah tapi pas paginya Udah selesai hari nyepinya Aku sama temen-temenku Beraktifitas lagi Kayak biasa Lihat-lihat bule berenang Terus kita masak-masak Pokoknya seru banget sih guys Pokoknya kayak nyepi itu Kalau misalnya kalian di Bali Yang paling seneng itu Kalian bisa lihat Yang namanya Pesta Ogo Ogo Itu bener-bener seru banget Dan kalau misalnya Kalian nyepi itu Kalian emang Biasanya akses Kayak listrik itu Bakal dimatiin Terus juga Kayak lampu dimatiin Tapi yaudah Kalian buat yang merantau Carilah temen Biar kalian tuh Gak sepi-sepi banget Bisa berdua Terus kalian bisa download game Gitu guys Pokoknya kayak Ya itu cuma sehari aja Jadi pastikan kalian juga Hargain mereka Gak usah kalian keluar-keluar Atau gimana gitu Kan kalian gak tau Kalau misalnya kalian keluar Terus ada musibah Gimana ayo Nanti capai nolongin Orang-orang aja Gak ada ya kok yang keluar Kayak gitu guys Pokoknya kayak Di Bali itu Bener-bener kayak seru banget Dan kalian harus Naatin segala peraturannya Kayak gitu guys Apalagi disini Toleransi juga Bener-bener kayak tinggi banget Jadi buat kalian Yang ke Bali Pasti ya Kalian merasa Bahagia banget sih Oke guys segitulah ceritaku Tentang nyepi di Bali Bener-bener kayak seseru itu Udah dua kali ya Aku ngerasain nyepi di Bali Dan bener-bener kayak Seasik gitu Oke guys segitu dulu Videoku tentang Video singkat Nyepi di Bali Sampai jumpa Di video selanjutnya Bye-bye Bye